Pertama kali bertemu, terasa ada yang mengganggu, ternyata kau coba curi hatiku. Kedua kali berjumpa, semua makin berbeda, tiba-tiba... Sebenarnya aku udah mulai main musik tuh dari kecil banget, terus udah main, salah mendirikan band independen juga dulu, waktu kuliah, sebelum kuliah, cuman akhirnya merilis album tuh di tahun 2013, waktu itu rilis album 2014, rilisnya, dan Alhamdulillah saat rilis album ternyata banyak banget juga yang suka, yang apresiasi, jadi kayaknya mulai professionally masuk industri musik di tahun 2014. Iya, hampir, sebenarnya hampir semua lagu yang ada di album pertama aku itu aku yang ciptain, hampir 80 persen aku yang ciptain, termasuk juga berawal dari tetap. Dan sekarang juga setelah album pertama justru bukan cuman ciptain lagu sendiri, tapi juga banyak banget penyanyi-penyanyi nasional yang datang ke Yura pengen banget dibikinin lagu sama Yura gitu. Tapi kalau Yura tuh gak bisa sembarang orang untuk bisa ciptain lagu, jadi kayaknya memang harus dapet kemistrinya dulu, harus deket dulu, harus curhat dulu. Mungkin yang salah satunya paling deket yang akan rilis adalah Mbak Titi DJ. Waktu itu Mbak Titi DJ datang ke Yura pengen banget juga dibikinin lagu, dan akhirnya ada lagu yang cocok untuk Mbak Titi, dan kayaknya dalam waktu dekat Mbak Titi akan rilis lagu ciptaanku. Perbedaannya yang pasti kalau sekarang tuh udah era digital banget ya, jadi sebenarnya semua orang saat ingin berkarya betul-betul dimudahkan oleh yang namanya platform digital yang ada di manapun, yang bisa kita maksimalkan di manapun gitu. Nah perbedaannya mungkin kalau dulu lebih terkuratif lagi ya, terus juga gak banyak orang yang bisa berekspresi sebebas-bebasnya. Nah kalau sekarang tuh bener-bener siapapun anak muda ingin berekspresi sebebas-bebasnya, itu bener-bener bisa. Tapi ya resikonya itu bener-bener harus berani beda, harus juga bener-bener mengutamakan konten, mengutamakan karya, bukan hanya ketenaran nomor satu bukan tenar, tapi bener-bener menomorsatukan karya.